Intro Seorang mahasiswa berusia 24 tahun berinisial ENZ ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah gubuk di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung pada Sabtu 27 Juli 2024. Kasatres Krimpolresta Bandar Lampung, Kompol Deniz Aryaputra menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan dari masyarakat tentang ditemukannya seorang pria yang meninggal dunia dengan cara yang tragis. Tim segera menuju lokasi di sebuah lahan kosong di Jalan Sumantri Brojonegoro, Kecamatan Rajabasa, dan menemukan korban di dalam gubuk tersebut. Deniz juga membenarkan bahwa korban adalah mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Lampung. Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait motif korban mengakhiri hidupnya. Meskipun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, polisi tetap menyelidiki kasus ini. Berdasarkan keterangan saksi, korban sempat bersama pacarnya sebelum ditemukan meninggal. Pacarannya kapan, Bang? Pocaran ribut lah di situ, cuma saya nggak kenal sama orangnya. Ribut di depan sini? Di sini, nggak ada jalan ini. Kapan itu ributnya, Bang? Cek cok lah ya. Cek cok lah, sama saya nggak tahu masalah. Kalau lebih ini lagi, sama kawan-kawan ini kan, lebih tahu, dipaham gitu. Kalau informasi dengernya pagi, Bang, itu ketahuinya, Bang ya? Oh, pagi, ya. Itu ditemukan sama siapa, Bang, pertama kali informasinya? Temannya? Yang mencari ya, Bang? Iya, yang mencari. Pihak kepolisian juga menyelidiki apakah kejadian ini terkait dengan putus cinta atau masalah lainnya. Korban pertama kali ditemukan oleh temannya, sekitar pukul 06.45 WIB digubuk kosong di belakang ATM Center di salah satu kampus. Korban sudah tidak terlihat dan tak bisa dihubungi sejak Jumat sore 26 Juli 2024, kendaraan dan sepatunya masih ada di kosan milik temannya. Karena tak kunjung ada kabar, teman korban berinisiatif mencari di sekitar kosan dan menemukan korban sudah meninggal dunia di gubuk belakang kosan. Setelah menemukan korban, ia segera meminta bantuan teman-temannya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Kedaton. Korban kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Lampung untuk proses visum dari Bandar Lampung, Tim Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!